Sempat terpukul akibat pandemi corona, para perajin terus berusaha untuk bangkit. Salah satunya perajin miniatur skuter dari barang bekas di Subang. Selain dibanjiri permintaan dari pembeli di wilayah Subang, karyanya juga mulai banyak dipesan secara daring. Miniatur skuter ini adalah karya Uus Rusmanau, warga desa Pabuaran, kejamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Pria berusia 38 tahun ini memanfaatkan kaleng-kaleng bekas minuman atau kaleng kerupuk. Awalnya Uus iseng melihat sebuah kaleng bekas dan berusaha memanfaatkannya. Kaleng-kaleng bekas ia susun sedemikian rupa menjadi rangka dan badan skuter. Uus mengaku datangnya pandemi corona membuat usahanya lesu. Namun saat ini permintaan untuk miniatur skuter kembali meningkat. Selain pembeli datang langsung dari wilayah Subang dan sekitarnya, Uus juga menawarkan melalui media sosial. Sekitar tiga tahunan. Tiga tahun. Terus dijualnya kemana aja? Pia apa? Pia online. Pia online. Sebulan bisa menghasilkan berapa ini? Ya tergantung sih ini cuma sambil selingan aja, kalau kita nabik kerja gitu. Cari tambahan ya di era pandemi seperti ini. Ini lumayan ya, sangat kreatif gitu kan. Artinya perlu dikembangkan juga gitu ya. Maksudnya pemerintah setempat gitu kan, layaklah untuk diajukan untuk program UMKM gitu. Artinya bisa untuk permodalan. Satu miniatur skuter dibanderol antara Rp150.000 hingga Rp200.000 tergantung tingkat kesulitan dan ukuran. Untuk satu miniatur diperlukan proses pembuatan minimal dua hari. Dian Firmansyah, Kabupaten Subang.